Halo sahabat Ken Aci, kembali lagi bersama Kak Vita di channel Youtube Ayo Cerdas Indonesia Hai Oke sahabat Ken Aci semuanya, sudah siap belajar bareng Kak Vita? Oke kalau sudah siap, jangan lupa untuk tetap aktifkan tombol lonceng notifikasi channel Youtube Ayo Cerdas Indonesia Dan jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Ayo Cerdas Indonesia Supaya adik-adik sahabat Ken Aci semuanya tidak tertinggal materi dan info-info menarik semua dari kakak-kakak Ayo Cerdas Indonesia Oke sudah siap semuanya? Oke sahabat Ken Aci, kali ini kakak akan membawakan materi yang biasa sering kita jumpai Apa ya kira-kira? Oke, jadi materinya adalah perbedaan dari penggunaan home and house Home and house Siapa nih adik-adik semuanya yang sering mengira home and house itu memiliki arti yang sama? Iya, memang home and house itu memiliki arti yang sama yaitu rumah Untuk penggunaan home and house sendiri itu memiliki makna yang berbeda ya sahabat Ken Aci Walaupun home and house memiliki arti yang sama yaitu sama-sama rumahnya Tetapi memiliki makna yang berbeda Oke sahabat Ken Aci semuanya sudah siap? Oke kalau sudah siap kakak akan bahas nih Mulai dari house House yaitu rumah Dan untuk house sendiri diartikan sebagai rumah karena berupa bangunan rumahnya Ya, jadi untuk yang berupa bangunannya itu biasa kita sebut dengan house Bangunan rumahnya itu biasa kita sebut dengan house Seperti contohnya Sering gak nih adik-adik denger kalimat I have two house Atau I have two houses Jadi yang benar adalah yang mana? I have two house atau I have two houses? Oke yang benar adalah I have two houses Nah kenapa bukan I have two homes? Oke disini tidak menggunakan I have two homes Karena yang kita maksud kita mempunyai dua bangunan rumahnya Jadi kita harus menggunakan house I have two houses bukan I have two homes Nah berbeda lagi Jika adik-adik ingin pulang I go home atau I go house? Oke yang benar adalah I go home Menggunakan home Nah kenapa kok menggunakan home kak? Bukan menggunakan house Walaupun sama-sama rumahnya Iya seperti yang sudah kakak jelaskan di awal Jika house itu ditujukan untuk bangunan rumahnya Dan jika home itu ditujukan untuk tempat yang membuat kita nyaman Jadi tidak harus berupa bangunannya Yang penting tempatnya yang bisa membuat kita nyaman Atau yang biasa kita kenal dengan comfortable place Jadi semisal adik-adik lebih nyamannya ketika ada di hutan Atau di laut Atau di tempat mana saja Dan jika adik-adik merasa nyaman di tempat tersebut Adik-adik bisa menyebutnya dengan home Oke seperti contohnya I go home Saya pulang Nah disini adik-adik pulangnya di tempat yang membuat adik-adik nyaman Jadi kalaupun adik-adik pulangnya tidak harus pulang ke bangunan rumahnya Seenggaknya adik-adik pulangnya bisa di tempat yang bisa membuat adik-adik merasa nyaman Begitu adik-adik semuanya Gimana? Sampai sini bisa membedakan perbedaan dari penggunaan house dan penggunaan home Oke pinter sekali Oke sebagai contohnya kakak akan memberikan kalimat nih Contoh kalimat kira-kira ini masuknya ke home atau ke house Oke You are my home atau you are my house Oke kira-kira apa ya yang tepat ya You are my home or you are my house Biar kakak tahu kira-kira adik-adik sudah paham atau tidak Jangan lupa untuk memberikan jawabannya di kolom komentar Oke kakak tunggu ya Terima kasih ya adik-adik semuanya Jangan lupa untuk memberikan di kolom komentar materi apa saja ya yang ingin dibawakan oleh kakak-kakak semua Oke terima kasih sahabat gen Aci Sampai ketemu lagi dengan Kak Vita di channel youtube Ayo Cerdas Indonesia Goodbye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax